Intro Pemirsa, Taman Budaya Kalsel dalam rangkaian program ragam pesona budaya banjar tahun 2021 kembali menggelar secara virtual Basahut Madihin antara Madihin Modaran JT Junior dan Madihin Pakem Beginilah cara pemadihinan di Banua tampil menghibur masyarakat dalam pergelaran Basahut Madihin Nang Anung vs Nang Tuha berlangsung di gedung Balai Ruang Sari Taman Budaya Kalsel disiarkan secara virtual di akun Youtubenya Dalam pergelaran itu, pemadihinan Nang Anung diisi grup Madihin Modaran John Tralala Junior yang terdiri dari Hendra Alam, Yuanda Tralala, dan Said Jola Sedangkan Madihin Pakem terdiri dari Abdul Hair, Sanau, dan Jumairi Para siniman ini saling bergantian melafalkan syair-syair berbahasa banjar sambil diiringi bunyi ketukan gendang kulipat yang dimainkannya masing-masing Lewat pergelaran ini, diharapkan masyarakat khususnya para pemuda dapat lebih mengenal dan turut mempelajari kesenian Madihin mulai dari Madihin Pakem hingga Madihin yang telah dikreasikan sehingga bisa terus dilestarikan Jadi malam ini kita bisa membedakan yang mana Madihin Pakem, yang mana Madihin Kocak Jadi Madihin Pakem itu ada aturannya mulai dari pukulan, ada segala macam hadian, dan lain sebagainya Tapi kalau Madihin Kocak, yang nyel, bebas, tidak ada beraturan Jadi ini cukup menarik untuk generasi muda yang menyenangi atau meminati dari kesenian Madihin bisa membedakan dan juga jangan merupakan dengan aslinya Madihin Pergelaran Basahut Madihin ini merupakan salah satu rangkaian program ragam Pesona Budaya Banjar tahun 2021 dari bantuan dana alokasi khusus dari Kemendikbud RI dilaksanakan Taman Budaya Kalse Erwin Yudhanuari, Banjar TV Terima kasih kerana menonton!